Perubahan iklim mengaruhkan mengrebu-rebu hektare lahan sawah di Ksakulia, Jawa Barat. Dinamprona, rea lahan sawah Nukatananjang, Caah, Ngahgar, Tepikatan, Uruk. Sokomoda, 874 hektare sawah, Ngarandapan, Puso, Kekituna, Pamarenta, Provinsi Jawa Barat, Kermemejenan, Nalung, Tikraranjang, Muka, Lahan, Tatanen, Anyar, Tinalahan, Tidur. Dumasarkan hasil rapat pata lijang pasualan pangan di gedung sate kota Bandung, megenap rebu 288 hektare lahan sawah di Jawa Barat, Katarajang, Caah, Ngahgar, Tanah, Uruk, serta daapan 174 hektare pusoh alatan kepangaruhan kuparobahan iklim. Dinamprona, reta halte karandapan di Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Ciamis. Kekituna, Pamarenta, Provinsi Jawa Barat, Kermemejenan, Nalung, Tikraranjang, Muka, Lahan, Tatanen, Anyar, Dinalahan, Tidur. Sangkan produksi BAS tahun 2024 paling saatik Sarwajeng, Dina tahun 2020 tilu. Banjir, bencana, alternatif untuk membuka lahan-lahan baru dari lahanan keberus sudah tidak dipakai. Tapi kan juga karakteristiknya tanahnya apakah bisa untuk mandi atau tidak. Itu juga kami sedang melihat itu juga. Jadi berbagai kemungkinan kami upayakan agar produksi tol ini minimal sama dengan tonal. Sajeronik itu Cek Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Horti Kultura Jawa Barat, Dadan Hidayat, pihak nagekir memenjena nga inventarisasi potensi lahan sawah tada hujan turta pompanisasi. Di Rinangerong, Jawa Barat buga potensi 300 ribuan hektare sawah tada hujan. Kita mencoba mineralisasi potensi lahan tada hujan, lahan sawah tada hujan dengan pompanisasi. Kalau itu kita sudah punya datang ke 300 ribu hektare. Nah kalau itu bisa dimanfaatkan untuk tanam panen yang satu kali dibuat dua kali, kita punya potensi yang berpikir 300 ribu hektare. Itu bisa kita tingkatkan untuk tanam menjadi dua kali. Yang satu kali menjadi dua kali, yang dua kali menjadi tiga kali. Ini programnya kemungkinan pertanian bekerjasama dengan TNI juga, bekerjasama dengan provinsi dan bekerjasama dengan kondisi taklatan itu. Senajan Kapanguruhan Kuiklim Nyeta El Nino, Dinas Tanaman Pangan dan Hortik Kultura Jawa Barat Nyindekin, Jawa Barat ngerandapan surplus panen pare di nabulan April tepika Juni 2024, lantaran robahnya mangsa pelak pare anu asal nabulan Oktober jadi bulan Desember 2020. Di nabulan April 2024, Jawa Barat bakal panen 5,7 ton bangsal garing giling per hektare tina 200 ribuan hektare lahan sawah.